Pemirsa, kita akan langsung saja memperbincangkan terkait dengan kisah tragis bayi Tiara Deborah sudah hadir dari pihak keluarga dan juga dari KPAI yang juga turut menjembatani dan memperhatikan secara serius begitu terkait dengan kasus ini. Lagi-lagi memang kasus seperti ini terjadi bahkan di ibu kota, di Jakarta sendiri. Pak Rudi, sudah lebih tenang untuk hari ini bersama keluarga? Sudah. Sudah. Bisa diceritakan lebih lanjut apa upaya yang sudah dilakukan dari pihak keluarga untuk memperjuangkan bayi Tiara Deborah walaupun sebenarnya bayi Tiara Deborah sudah tidak ada? Upaya yang kita lakukan ya sudah, kita sudah melaporkan ke KPAI dan itu KPAI mungkin tidak lanjutin sebagai mewakili dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada lembaga yang terkait untuk memprosesnya. Tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak keluarga? Karena awalnya kami memang tidak ingin menuntut. Kami hanya ingin ke apa. Hal yang begini tidak terjadi lagi. Karena sangat miris. Hanya gara-gara selembar uang, nyawa seorang bocah tidak terselamatkan. Jadi hal yang begini, kalau kami dari orang tua, jangan terjadi lagi hal yang berbegini. Itu harapan dari kami memang untuk yang begini tidak terulang lagi lah. Benar, pada saat itu Bapak dan keluarga diminta uang buka untuk membayar biaya rumah sakit? Iya. Pada saat itu kita diminta uang buka, karena sesuai dengan tertara di daftar harganya, price listnya itu, sebesar Rp19.800.000.000. Oke. Yang pada saat itu memang saya tidak membawa duit sama sekali. Karena di mana dalam keadaan panik tidak memikirkan bawa dompet. Cuma saya minta pihak rumah sakit, sebuah itu adminnya, untuk memasukkan anak saya lalu ke picu. Yang meminta bapak atau pihak rumah sakit masuk ke ruang PICU atau picu? Awalnya dokternya mengatakan harus masuk ke ruang picu. Dokter yang mengatakan? Dokter jaga di unit gawat darurat atau? Dokter yang jaga di unit gawat darurat. Kan ke picu, yang dokternya mengatakan kita tidak menerima BPJS, kata dokter itu. Jalan istri saya menjawab, oke dok tidak masalah, cyber tunai juga tidak apa-apa. Berapa biayanya? Dokter itu mengatakan, itu pun bukan memenang saya. Silahkan saja ke bagian administrasi. Lalu saya pergi ke administrasi. Saya jumpa dengan petugas administrasi. Saya bilang, mbak saya mau mendaftarkan anak saya ke ruang picu. Petugas administrasinya mengatakan, ansuransi apa itu naik? Wah, saya punya BPJS. Petugasnya mengatakan, kita belum ada kerjasama dengan BPJS. Oke, kalau memang tidak ada, saya bayar tunai. Baru diperlihatkan secara kertas itu daftar harganya. Itu Rp19.800.000, kamarnya per hari Rp900.000. Oke, mbak saya tidak masalah, yang penting anak saya masuk ke ruang picu. Terus petugasnya mengatakan, bapak harus ada DP. Harus ada DP. Kalau tidak ada DP, anak bapak tidak bisa masuk ke ruang picu. Mbak, saya tidak ada bawa dompet, tidak ada bawa duit. Tapi yang jelas saya bayar. Berapa DP yang dimintakan oleh pihak rumah sakit? Karena pas ditunjukkan itu Rp19.800.000. Itu harus dibayar sekaligus? Atau ada harus uang muka yang harus bapak bayar? Rp19.800.000 itu uang muka. Rp19.800.000 adalah uang muka? Iya. Karena saya tidak punya duit, saya bilang, entah tolong saja supaya dimasukkan. Dan akan saya bayar siang nanti. Yang penting anak saya ditangani dulu di picu. Ya, petugas aminnya bersekeras tidak apa, tidak mau. Saya kembali ke IGD. Menjumpai istri saya, saya bilang, Kamu jaga Deborah di sini, saya pulang ke rumah ngambil dompet sama ATM. Itu pukul berapa, Pak? Sekitar pukul tengah 5, 4.30 iya. Tengah 5 pagi. Ya, saya balik ke rumah, enggak berapa lama, kira-kira 20 menit, saya balik lagi ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itulah saya mengambil duit di ATM. Oke. Sebesar 5 juta rupiah. Setelah ngambil saya duit di ATM, saya menghadap ke administrasi. Saya hitung itu duit di meja administrasi. Iya. Dan saya serahkan ke bagian administrasinya itu. Petugasnya itu menghitung kembali itu duit. Setelah dia menghitung, dia katakan, duitnya saya pegang dulu ya, Pak. Saya tanya dulu atasan saya. Oke. Bapak boleh kembali ke IGD, katanya. Nah, saya ke IGD tidak berapa lama dipanggil kembali. Dan dikatakan, Pak, dengan duit 5 juta, anak Bapak tidak bisa masuk ruang picu. Saya minta tolong. Mbak, tolonglah, Mbak. Anak saya butuh picu, supaya bisa ditanganin. Jangan gara-gara saya kekurangan DP, anak saya tidak ditanganin, Mbak, saya bilang. Oke. Tidak bisa, Pak. Itu sudah kebijakan dari rumah sakit. Oke, artinya rumah sakit menolak? Menolak. Ya, karena pihak aminnya sudah menolak, saya kembali ke IGD. Dokter Irennya mengatakan, bagaimana, Pak? Dokter, uang saya 5 juta, tidak diterima. Karena harus ada DP. Iya. Cuma saya katakan ke dokter, tidak dibilang 90 juta, tapi uang saya 5 juta ditolak. Karena kurang. Sudah, kalau begitu, saya kasih surat rujukan saja, Pak. Bapak cari rumah sakit, yang bekerja sama dengan BBCS, yang ada ruang picunya. Oke, dok, tidak masalah. Bapak yang diminta untuk mencari? Iya. Makanya setelah saya bikin surat rujukan, saya langsung pergi. Iya. Di sekitar itu yang rumah sakit yang bekerja sama dengan BBCS, ada dua rumah sakit. Rumah sakit Hermina dan Mogot, sama rumah sakit umum daerah Cengkareng. Oke. Bapak, selama berada di ruang gawat darurat tersebut, apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit terhadap bayi Deborah? Kalau untuk memperhatikan langsung, saya tidak begitu memperhatikan. Istri saya. Apa yang diceritakan oleh istri Bapak? Adakah upaya medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit terlebih dahulu begitu? Ada. Begitu sampai diaman, petugas rumah sakit sikap. Sikap mereka. Istri saya tanya kenapa, katanya karena awalnya batu pilek, langsung dibawa ke suatu ruangan. Dan itu ruangan ditutup, kami disuruh menunggu. Tidak berapa lama, saya mendengar tangisan anak saya. Kencang sekali tangisan anak saya ini. Jadi saya pikir saya, wah anak saya selamatnya nih. Artinya awalnya ketika datang ke rumah sakit, bayi Deborah sempat tidak sadarkan diri, apa itu betul? Kalau untuk sadarkan diri, saya kurang apa ya, karena saya yang bawa motor, istri saya yang apanya. Tapi di dalam perjalanan itu memang, istri saya sudah menjerit-menjerit. Sampai menyebut, Deborah jangan pergi, jangan pergi. Tuhan jangan ambil anak saya. Kalau istri saya bilang, istri saya itu sempat memberikan nafas buatan dari mulutnya. Selama dalam perjalanan. Selama dalam perjalanan. Sudah itu ya sampai di rumah sakit, pihak rumah sakit bagian medisnya, melakukan tindakan. Kondisi Deborah, Bapak sempat melihat, pada saat masuk atau dibawa ke ruang gawat darurat, benarkah kondisinya sudah sempat membiru begitu? Emang sempat membiru. Saya lihat emang sempat membiru. Makanya begitu dia, mendengar tangisan dia yang begitu kencang, saya pikir, wah anak saya selamat. Terus... Ada keterangan tersendiri dari pihak Bapak dan Ibu, ketika mendengar ada suara tangisan dari Deborah? Pak, puji Tuhan. Anak kita selamat, Pak. Kata istri saya. Puji Tuhan, saya bilang. Tidak berapa lama dokter yang menangani, dokter Iren, keluar. Dan dokter Iren mengatakan, kita sudah melakukan pertolongan pertama, tetapi adik bayi harus masuk ruang picu. Oke, baik. Apa alasannya kenapa bayi Deborah harus masuk ruang picu? Diagnosa awalnya adalah apa? Selain tadi mungkin Ibu menceritakan batuk dan pilek begitu ya. Karena katanya paru-parunya sudah memumpah oksigen katanya. Saya juga kurang tahu bahasa milis siapa, tapi katanya harus masuk ruang picu. Oke, baik. Pak Rudi, ini sudah ada keterangan sebenarnya yang disampaikan oleh pihak rumah sakit terkait dengan kasus yang menimpa bayi Deborah ini. Boleh kita perdengarkan terlebih dahulu apa saja isi yang sudah disampaikan oleh pihak rumah sakit? Mungkin untuk menjawab apa yang sudah diberikan keterangan oleh pihak KPAI dan juga pihak keluarga begitu ya. Di sana sudah darakan Deriski Orta dari depan rumah sakit mitra keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Deriski Orta, apa keterangan yang sudah disampaikan oleh pihak rumah sakit terkait dengan kasus bayi Deborah ini sendiri? Ya baik Rizka, selamat malam. Tadi sekitar pukul 5 sore hari dari pihak rumah sakit mitra keluarga Kalideres ini menyampaikan konferensi pers terkait dengan meninggalnya bayi Deborah pada saat sepekan lalu yang berusia 4 bulan di ruangan instalasi gawat darurat. Dan dalam konferensi pers terkait dengan meninggalnya bayi Deborah ini dari pihak rumah sakit menyampaikan bahwa rumah sakit sudah melakukan prosedural yang layak untuk bayi Deborah pada saat bayi Deborah dibawa ke ruangan IGD dan mereka sudah melakukan pertolongan pertama untuk bayi Deborah. Dan selain itu juga ketika disinggung terkait dengan bagaimana kondisi bayi Deborah pada saat kurang lebih sekitar 6 hingga 7 jam berada di ruangan instalasi gawat darurat dan belum dipindahkan ke ruangan PICU khusus untuk bayi. Namun dari pihak rumah sakit ini terkesan mengelak dan mengatakan bahwa ini bukan ranah mereka melainkan adalah ranah medis yang seharusnya berbicara. Dan selain itu juga Rizka dalam konferensi pers terkait dengan kasus ini mereka sudah melakukan permintaan maaf dan menyampaikan bela sungkawa kepada pihak keluarga bayi Deborah dan juga kepada orang tua bayi Deborah dan untuk meminta maaf atas kejadian dan juga pelayanan yang belum maksimal yang diberikan dari rumah sakit. Dan berikut ini merupakan pernyataan konferensi pers yang dilakukan dari pihak rumah sakit mitra keluarga Kalidras. Maaf yang kami sampaikan ini kami sadar bahwa mungkin selama mendapatkan pelayanan di mitra keluarga Bapak Rudianto dan Ibu Heni merasakan ketidaknyamanan selama mendapatkan pelayanan di sini. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin telah dirasakan selama mendapatkan pelayanan di mitra keluarga Kalidras. Ya seperti diketahui bahwa setiap pasien gawat darurat itu pasti akan masuk ke ruang IGD dulu. Jadi kami akan melakukan pertolongan pertama administrasi itu belakangan sebetulnya. Karena bagi kami memberikan life saving kepada pasien itu lebih penting. Nah terkait dengan masalah BPCS. Oleh karena pasien ketika dia masuk ke UKD, kita belum tahu, petugas juga belum, pasien belum berhubungan dengan petugas administrasi. Jadi kita belum tahu bahwa pasien ini menggunakan BPCS. Dan ini baru diketahui belakangan pasien menginformasikan kemah. Selain permohonan maaf dan ucapan bela sungkawa yang dilakukan dari pihak rumah sakit juga sudah memberikan atau mengembalikan uang sebesar 6 juta rupiah kurang lebih yang pada saat itu juga terpakai saat bayi Deborah ini dirawat di instalasi gawat darurat sesuai dengan arahan dinas kesehatan. Dan selain pengembalian uang itu juga dari dinas kesehatan menyampaikan bahwa bayi Deborah dan juga orang tua bayi Deborah merupakan pasien atau dari pihak dari keikusertaan BPJS. Rizka, selain itu seharusnya rumah sakit ini bertanggung jawab 100% untuk mencarikan rumah sakit rujukan lain. Karena memang pada saat itu bayi Deborah sedang dalam kondisi kritis dan memerlukan ruang PICU yang juga bekerjasama dengan BPJS. Namun dari pihak rumah sakit ini menyampaikan bahwa bayi Deborah ini orang tua bayi Deborah juga ikut serta dalam mencari rumah sakit. Dan dari pihak rumah sakit juga menyampaikan dan dari pihak rumah sakit juga terkesan untuk menghindari media pada saat konferensi persetadi. Demikian Rizka. Baik, Derizki Orta Pemirsa melaporkan langsung dari depan rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat. Terima kasih Derizki, selamat bertugas kembali. Ada tanggapan dari Anda Pak Rudi? Apa yang sudah disampaikan oleh pihak rumah sakit? Permintaan maaf, sudahkah disampaikan kepada pihak keluarga secara langsung? Permintaan maaf, memang ada bagian humus dari Mitra Kalideres datang pada hari Jumat. Mereka hanya mengucapkan maaf dan turut belah sungkawa. Memang pihak dari humus yang datang. Oke, kalau tadi dari keterangan pes yang sudah disampaikan oleh rekan kami, sudah dinyatakan bahwa belakangan sebenarnya baru tahu bahwa keluarga Deborah ini adalah pasien yang ber-PPJS, begitu. Kemudian juga sudah dikembalikan seluruhnya uang Anda, begitu. Ya, memang waktu saya mendaftar, saya mengatakan saya ada BPJS, tapi administrasi mengatakan tidak ada kerjasama beberapa BPJS. Oke, memang sudah dikatakan ya? Ya, makanya saya bilang biaya turunnya juga tidak masalah. Nah, karena biaya turunnya tidak masalah, saya disodorkan price list itu, harga P2 itu. Total sebenarnya biaya untuk masuk ke dalam PICU itu sebenarnya berapa, Pak? 19.800.000. 19.800.000 itu tadi? Jadi itu bukan uang muka sebenarnya? Itu uang muka. Itu uang muka. Jadi total yang harus Anda bayarkan nantinya ketika bayi sudah masuk ke dalam ruang picu adalah berapa? 19.800.000. Oke, baik. Seberapa besar sebenarnya kasus ini banyak terjadi kalau dari catatan KPAI? Nanti mungkin boleh dijelaskan ke kami, Pak Susanto, di segmen berikutnya. Pemirsa, Tok Tuan News masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.